Ya, ya Merwin, kenapa memilih film ini? Sebenarnya saya dengan produser Mas Anang dan Dr. Juli ngobrol-ngobrol dengan hal yang lain tapi tiba-tiba mereka cerita tentang ide membuat film horor yang berkaitan dengan dunia medis dan hal-hal yang sifatnya saintifik. Karena Bu Juli itu kan seorang dokter yang sering menangani penderitaan si Sofrenia. Dan si Sofrenia itu penyakit yang lumit karena saya pikir si Sofrenia itu penyakit yang berbeda, sangat berbeda dengan orang-orang yang seperti mungkin kita pernah mendengar anak-anak indigo yang punya inta tenap, kemudian ada orang-orang yang bisa melihat makhluk halus. Nah, si Sofrenia itu gabungan dari orang-orang yang sebenarnya lebih punya kedalaman depresi sama kemampuan melihat makhluk-makhluk halus itu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang memang perlu dikomunikasikan bahwa si Sofrenia itu sebenarnya banyak pengidapnya banyak di antara kita. Karena dari 100 orang itu satu atau dua adalah pengidap penyakit si Sofrenia. Bahkan di kampung di Jawa Timur itu hampir mayoritas penderitaan si Sofrenia. Ada kampung yang masyarakatnya mengidap penyakit itu. Kalau nggak salah di Ponorogo atau di mana itu di Jawa Timur, kalau nggak salah desa apa? Desa ada kok di ini? Bu, dokter, desa apa yang penyakitnya masyarakatnya? Penorogo kan ya? Di Kairah Penorogo ada kampung yang isinya penderita si Sofrenia. Dan itu menarik sekali untuk bahan desa penulisnya aja. Itu yang membuat saya jadi dikasih kesempatan untuk belajar lagi hal-hal yang sempatnya B.I.D. sama Bu Dokter Yuli. Nah, itu aja sih yang membuat saya pikir ini berbeda horror dengan yang biasanya urban legend, mistik-mistik dari pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, ini beda. Jadi, saya coba ikut dalam proyeknya. Ini film keberapa sih kalau boleh tahu? Membuat film keberapa? Dari kuntuk siapa? Dari Objetil. Jadi, Sutraday, itu film kelima. Film kelima saya. Terakhir itu film apa? Ini film... Ya, terakhir kemarin tusuk jelangkung di lubang buaya. Kemudian ada lagi yang udah produksi tapi belum tayang. Kemudian ini... Ya, horror kemudian. Ya, karena memang saya penggemar film horror sih. Karena dulu pada saat saya memproduksi tahun 2001 jelangkung. Terus tusuk jelangkung Bangsal 13, jelangkung 3. Itu memang saya salah satu penikman horror. Artinya punya tatangan sendiri ya ketika bikin film horror itu? Iya, biasanya orang jadi produser sama jadi sutraday kan beda. Jadi, ini ada bagaimana saya men-treat cerimuah cerita menjadi bentuk visual yang bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi, rasa takut, rasa agelisah itu bisa kita wujudkan melalui visual. Maksudnya, sebuah film itu biasanya, wah ini buatan si ini, si ini, si buatan ini, ini kan pasti ketara deh. Setiap film karakternya. Kalau Om Erwin sendiri, apa sih yang akan dibangun di film Suwarta Betul ini? Sebenarnya kalau kita ngomongin karakter film horror sekarang agak beda ya. Kalau dulu mungkin, kalau terlihat penampakan hantu itu kan tipis-tipis. Sifatnya lebih dulu atmosferik gitu loh. Sekarang hantunya itu kayaknya ada lebih aktif dan agresif, menyerang ke manusia. Banyak banget film yang hantunya itu lebih liatkan jelas dan punya pemampuan melukai. Itu beda banget sekarang karakter hantunya yang ditampilkan di film horror nasional. Tapi ya memang semua itu akan kembali ke konsep dari si sutradara. Jadi bebas aja. Secara keseluruhan melihat perfilman.